Ini udah kita bahas, ini udah, ini sekarang kita kesini ya Position of adjectives and adverbs correctly You can see at the chart Adjective itu one word adjective comes before the noun it describes It does not come directly after Jadi kalau adjective itu Oke ya, jadi kalau adjective itu cenderung ada di depan noun Meskipun kadang-kadang ada yang di belakang noun ya Tapi cenderung di depan noun And then adverb itu di banyak posisi Adverb itu bisa di mana saja Tapi gak boleh di antara verb dan objek Kemarin kita udah bahas ini juga ya Ini kayak adverb recently bisa ada di awal kalimat Recently he has taken an English course di awal kalimat bisa Di antara kata kerja bisa Karena kata kerjanya dua kata Jadi recently-nya nyempil di tengah He has recently taken an English course Tapi gak bisa he has taken recently gitu gak bisa ya Bisanya sekalian di belakang He has taken an English course recently Jadi kalau di Di antara verb dan objek itu gak bisa Nomor satu Jadi contoh silahkan dilihat The store opened with a With a sale fantastic Ini tentu saja tidak benar ya Karena kita bilangnya adalah A fantastic scale Ini semuanya sudah tahu ya Harusnya fantastic scale A sale And then number two itu The pharmacist has always filled Ini sudah betul karena As of always-nya Berada di antara Has filled Quickly Quickly juga adverb dan ada di belakang ya Kita lihat nomor tiga The political candidates expressed their opposing views Kira-kira yang kita perhatikan yang Political candidate opposing views Adjective noun, adjective noun Sesunannya sudah betul Ya Number four The lawyer has selected carefully a new case Then correct Terusnya Ya oke Di tengah-tengah gini The lawyer has carefully selected a new case Atau di belakang sekalian Ada di depan sekalian gitu ya The lawyer has selected new case carefully Number five Frequently Frequently the coffee has tasted bitter Berarti correct ini ya Atau bisa juga The coffee has Frequently Tasted bitter Atau di belakang sekalian Number six The wedding reception was held as a restaurant expensive Incorrect Yeah It must be an expensive restaurant Ani ya jadinya ya Jadinya ani Harus ganti Ganti artikel Seven The sales clerk has often traveled to New York Correct Okay this is correct Has Often Is The adverb And traveled Is The past participle Sudah oke susunannya Number eight Oke Harusnya Iya oke Paling cantik itu di tengah-tengah gini ya Subsequently Subsequently Cekamu Cekamu caranya Tetap kita harus sering cekamu Kalau cara baca ya Gak bisa Memperkirakan sendiri gitu ya Following the failure of the first set of plans The manager has subsequently altered them Oke Number nine The students had to study many hours daily During the program intensive During ya preposisi Boleh bisa During the program intensive Intensive program Yeah The students had to study many hours daily Betul ya Ini dailynya dari sini Di belakang Kalau mau di depan Bisa gak sih The students had Daily to study Aneh-aneh katanya Oh had to daily study Had to daily study Bisa gak ya Bisa secara teori Tapi gak tahu Rasanya kok agak aneh Apa Had daily Had daily Had to nya jadi satu ini Had to itu kan kayak emas Tapi di masa lalu Had to daily study Kalau menurut saya Karena head to nya itu Modal Udah gak usah di Wah-wah Daily nya Ya di belakang ini aja ya Yang kebalik ini Program Ya The intensive program Terbalik So this one is incorrect So this one is incorrect Number ten The naval officer was asked to transfer to a foreign country Foreign Foreign Ini kira-kira yang jadi perhatian yang Naval officer Foreign country Foreign country Bukan country foreign but foreign country Kok cuman ini ya Soalnya ya Ini aja Ya udah Ya udah gak apa-apa Lanjut Sekarang Yang berikutnya ya Sekarang dicampur skill 46 Until 48 Ini sama-sama dulu ya Kita tentukan bener salahnya lagi Number one itu They were ya They were kan ini They were unable to see where their friends who were sitting In the theater Because of the lights dim Incorrectnya pada kata apa Light dim Harusnya The dim light Ya Dim light Tapi kalau gak tau istilah dim light ini Mungkin bisa terjebak ini Tau dim light Dim light itu cahaya yang Lampu-lampu yang dipanggil di teater itu Kalau gak salah Soalnya dulu itu kayak di teater itu Bilangnya lampu dimer Lampu dimer gitu Dim Mungkin itu dim light Kali Coba cek dulu Not clear Not positive Dim light itu lampu yang Not clear Tau maksudnya ya Lampu tapi yang tidak clear gitu ya Yang Burung-burung Kan bisa diatur ya Dimnya Lebih cerah Diturunkan Diturunkan lagi gitu Tingkat kecerahannya diturunkan Bulet Bulet Oke Oke Number two ya After the comprehensive exam She looked exhaustedly by the experience Incorrect Exhaustedly Harusnya kan bukan li ya Tapi Exhausted aja Adjektif Karena itu dia kelihatan capek She looked exhaustedly Dia kelihatan capek Number three The project was remarkable close to being finished In Kalau saya incorrect Yang salah apa Remarkable Ini harusnya adverb ya Karena dia close itu adjective Remarkable Remarkably Harusnya remarkably close to being finished Jadi diartikan apa ini Proyeknya itu Close itu dekat Dekat tapi remarkable dekatnya Hampir mendekati Sudah mau selesai ya berarti ya Proyeknya itu sudah mau selesai banget gitu Number four Mark always does his homework careful Incorrect Carefully ya Serasa ini ya Jadi kata carefully ini menerangkan kata Does Does I do something carefully Mark does the homework carefully Menerangkan verb Number five The program proved far more interesting That I had imagined it would be The program proved far more interesting Setelah proved diikuti apa Adjektif Adjektif So it is correct I guess it is correct Jadi kalau diartikan itu program ini terbukti Jauh lebih menarik Daripada yang Daripada apa yang aku bayangkan Number six ya The students had attended regularly All the lectures in the series Incorrect Yang bikinin korek kata Ya regularly Ini kenapa dia berada diantara Had attended verb sama Objects All the lectures Ya Tidak bisa dia harus menyingkir ke Kedepan Atau ke Had regularly attended Atau ke belakang sekalian ya Had attended All the lectures regularly Kalau ini Ini saya merasa lebih cantik Karena di belakang Paling aman ya Tapi kalau di tengah Has regularly attended Kurang cantik kenapa ya Kurang cantik aja rasanya Number seven The patient became healthy after the operation I think it is correct Became is linking verb And healthy is an adjective ya Adjective Correct ya Pasien Ya kalau diartikan pasien menjadi sehat Setelah operasi Become health Gak boleh Health itu kata Health to noun Healthy So healthy sekarang bagi kita Bukan Louis Vuitton No Linking verb ya Bukan Louis Vuitton L itu bukan Louis Vuitton Tapi linking verb Louis Vuitton apa Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Apa memang cara baca Perancisan gitu ya Itu St. Ives itu Entah bacanya sana apa Apa gitu loh Kayaknya udah Terus Port of Prince itu bacanya Percaprong Katanya sih gitu Ini ada yang berjalan di bahasa Perancis ya Jerman Siapa yang Jerman Baulia Di Jogja ada ya Di Jogja Solo ada Kauman Senua Ya so It depends Kauman Jogja Kauman Solo gitu ya Nama tempat Kalau di Solo tuh Kampung Batik Kauman tuh Ya Incorrect The Grandparents speak proudly About All there Of Spring Oh saya merasa correct ya Bentar 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 Wait a second Ini ya Yang bikin jadi Karena ini speak Terus proud Ini adverb gitu Terus abadnya di belakang gitu kan Oke Wait Saya Tangan check sense saya Kalau saya Kok bilangin Oh saya Correct Correct Kenapa correct Karena batu itu Bukan object Iya Iya betul Ini Ini correct Nah yang gak boleh tadi yang Betul Kata speak Itu adalah Kata kerja yang Intransitif Tidak butuh object Speak itu Intransitif itu Gak butuh object Jadi apa yang di belakang speak Itu bukan Object Ini namanya apa Ya Repositional phrase ini Keterangan Masukkan keterangan Bukan Bukan sih Bukan namanya sih Ya Ya Transitif tuh misalnya Kayak makan gitu Transitif ya Karena harus ada yang dimakan kan Makan Tapi kalau tidur Tidak ada yang harus diapa-apain Gak ada yang harus diapa-apain gitu Itu bukan Bukan gitu Ya 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 Sebagai adverb Ya Adverb 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 apa ya Karena adverb ada adverb Tapi ini Adverb yang Yang Berasal dari Prepositional phrase Karena adverb juga banyak Karena ada yang Adverb of Time Oke Speak proudly boleh ya Speak proudly boleh ya Karena speak clearly juga boleh The grandparents proudly speak Kalau menurut saya sih boleh Proudly speak about all the Boleh ya darahnya Proudly speak boleh gak Capa boleh ya Boleh sih kayaknya Tau saya sih Boleh Oke Kalau yang dari Jadi Jadi Kalau Spot Terus Dibetian Spot Bukan tahu Kalau ada Adverb ini Di Dua Kau Yang Kayaknya Exer time Exer time Nomor 2 47 Nomor 2 Oh gitu Itu beda Itu beda Disitu Adjektif Prehistoric itu Menerangkan kata Fosil Jadi itu Sebenarnya About Fosil About Fosil Terus ditambah-tambahi Prehistoric About Prehistoric Fosil Terus Itu letak Adverbnya itu Itu adverbnya Menerangkan kata Talk Jadi Kalau Bersama yang Disitu Terus Di depannya Ada Adverb Tanya Disitu Yang Kalau Di depannya Ada Di depannya Ada Disitu Kalau Di depannya Asim Exer time Exer time Itu Gak perlu Ada Disitu Sebentar Gimana Nomor Nomor 5 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 Sam Felt Charitly Depressed Itu ya Terriblinya itu Dikurungin aja Terriblinya itu Tidak wajib ada Yang wajib ada Malah Depressednya Jadi Sam Felt Depressed Adjective Link Kalau yang Action verb Kalau yang Polis Jadi Makanya Kalau Yang Action verb Untuk Action verb Itu Jadi Gak perlu Ada Adjective Kalau Lament Kan Gak Ada Adjective Oh No Kalau action verb Justru Adverb Yang harus ada Malah Gak boleh Adjective Ya Ya Action verb Action verb Action verb Bisa bersandir Dengan Adverb Linking verb Bisa bersandir Dengan Adjective Oke Bisa lanjut Ya Nomor Sembilan Ya The manager Seemed Certainly That the project Would be finished Under budget Semuanya sudah Bersuara Ini Incorrect Setuju Incorrect Karena kata Certainly Itu Adverb Harusnya Diajaktifkan Ya Linknya Hilangkan Tinggal Certain The manager Seems Ini linking verb Certain Terlihat Yakin Certain Is adjective Ditaruh di belakang Oh gak bisa Kalau Adjective Bersanding Dengan Linking verb Maksudnya Ditaruh di belakang Setelah kata Budget gitu kan Gak bisa Karena Yang That the project Could be finished Itu Kelausah Anak tambahan Kejauhan Tengah dari situ ya Oke Nomor Sepuluh ya The Firefighters Work Have Richly And they Put out Immediately The fire Incorrect Yang Incorrect Kata Oke They Put The fire Immediately Atau They Immediately Put out The fire Mereka Dengan cepat Mematikan Api Kalau Work Have Richly Ini No problem ya Karena kerja Ini Gak butuh Objek Kerja Jadi kerja Dengan Have Richly Have Richly Apa ya Tergesa 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 Fever Fever Richly Tergesa Tergesa Ya Baik Adakah yang mau Di Ungkapkan Think Itu Mental Tapi Itu Tergesa 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 Linking Bob Sama Pertama Linking Bob Sama Full Bob Itu Sudah Dunia Yang Dua Dunia Mbeda Tergesa Full Bob Itu Ada Yang Bisa Di action Ada Yang X Nggak Kelihatan Kayak Think Termasuk Action Nggak Kelihatan Jadi Mental Bob Ya Dia Ya Dia Satu Keluarga Dengan Action Tapi Dia Yang Mental Jadi Buka Linking Bob Beda Lagi Linking Bob Bagaimana Ya Di Hapalkan Kalau Mental Bob Apa Statis Bob Statis Bob Aduh Sayang Kalau Bayu Tadi Menyebut Mental Apa Bayu Stat Eh Kalau Bayu Bagaimana Sorry Sorry Jadi Kalau Ini Kalau Sebutan Saya Kan Ada Full Bob Full Bob Itu Kata Kerja Penuh Ya Kayak Listen Speak Dan Kata Kerja Aktivitas Yang Kita Kita Ketahui Biasanya Terus Full Bob Ini Masih Dibagi Menjadi Dua Ini Action Verb Sama Mental Verb Mental Verb Kalau saya Nyebutnya Mental Verb Mental Verbs Action Verbs Mental Verbs Itu ya Kayak Think Remember Love Gitu Gitu Yang Kerjaannya Itu Cuman Ada Di Mental Gitu Ya Gak 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 Action Fisiknya Tapi Ini Masih Satu Keluarga Action Sama Mental Masih Satu Keluarga Mereka Masih Full Verb Kalau Linking Verb Udah Beda Keluarga Jadi Kalau Action Verb Ini Kata Kerja Biasa Full Verb Ini Kata Kerja Biasa Yang Kata Kerja Aktivitas Itu Ini Kan Diterangkannya Oleh Adverb Jadi Full Verb Ini Dijelaskan Oleh Adverb Betul Ya Adverb Of Manor Jadi Misalnya I speak Clearly About The fact Aku Berbicara Secara Jelas I Think Berpikir Dengan Keras I Think Hard Aku Berpikir Dengan Keras Hardnya Itu Adverb Jadi Kalau Full Verb Itu Bisanya Dijelaskan Dengan Adverb Tapi Kalau Linking Verb Verb itu Tidak Bisa Dijelaskan Dengan Adverb Tidak Bisa Karena Berbeda Dunia Jadi Yang Linking Verb itu Malah Malah Dia itu Sebenarnya Dia itu Menjelaskan Subject Jadi Kalau Subject Linking Verb Terus Disini Adjective 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 Menjelaskan Bukan Linking Verbnya Tapi Subject Menjelaskan Jadi I Am Kan Tubi Termasuk Linking Verb I Am Beautiful Beautiful Menjelaskan I She Became Hungry Yang hungry Siapa She Became Yang ini Became Yang ini Cuman Kayak Sama Dengan Cuman Kayak Sama Dengan Fungsinya Belum Tentu Mental Untuk Full Masuk Full Belum Tentu Tetap Kita Harus Apa Ya Kita Harus Banyak Pertimbangan Kalau Saya Malah Pakai Sense Of Amanah Juga I Feel Hungry I Feel Angry I Feel Yang Adjective I Feel Obsessed I Feeling Blue Oke Ya Semoga Ini Tidak Membingungkan Tapi Semakin Jelas Mental V Ya Jadi Oke When you Believe Believe Think Believe Love Remember Forget Get Oke Jadi Full verb Itu beda Sama Linking verb Behave Behave Itu kayaknya Linking verb Ada gak di Jantar itu Behave Behave Strange Apa behave Strangely Coba Coba cek 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 Termasuk apa Oke Wait Sebelum ke situ Yang jelas Kata kerja itu Ada kata kerja biasa Kata kerja biasa itu Yang biasa kita pakai Yang banyak sekali Yang kita diajari Dari dulu sampai sekarang Itu kata kerja biasa Jumlahnya itu ribuan Ini Full verb Ya Pakai adverb Oh ya Sorry Berarti ini bukan lagi Beihave ya Beihave ya Beihave ya Oh statif Ya oke Ini tulisannya Jadi ya Lawannya aktif Dan statif Jadi kalau Jangan Tentu reaksi Kayak Tentu reaksi Tentu reaksi Tentu reaksi Nah itu Maksudnya statif Semua Tapi tidak Semuanya Statif itu Linking verb Itu pembagiannya Bagi Berdasarkan Bukunya Objek atau Bukan Aktif atau Ejective Kalau verb Berdasarkan Kita timbil dari Butuh Optionan Ejective Itu terbagi lagi Jadi Ada Action Action verb Ada Linking verb Jadi Action verb itu Setelahnya Objek Linking verb Setelahnya Ejective Cuma Semuanya Linking verb Itu Eh Enggak Semuanya Tadi Itu Linking verb Beda Tapi Kebanyakan Stati Linking verb Misalnya Lalu Lalu Itu kan Menciptai Cerita Tapi Dia Bukan Linking verb Karena Untuk Objek Kalau Linking verb Ada Memang Ada Ada Jumlahnya Lebih sedikit Daripada Jadi Ini Bisa Dihapalkan Tapi Tama Linking verb Itu Hal Beda Iya Betul Jadi Yang Stati Verb Tapi Yang Tidak Butuh Objek Itu Maksudnya Linking verb Gitu Kalau Begitu Tadi Ya Stati Verb Tapi Ejective Stati Verb Stati Bukit Dihap Bukit 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 Ikelt Bukit 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 Tahu Nians Kita Cari Tahu Dulu Lige Gitu Apa Karena Linking verb Itu Sedikit Belumnya Tapi Kalau Kita Tua Yang Tungg Yang Tau Dia trang Apakah Dia Apakah Tati Pukit Karena Dari keluarga yang sama Masih keluarga yang sama Oke kira-kira begitu ya Saya kalau Ngulangi naran tadi Gak bisa ya Naran itu cacat kok Nanti Nanti kepalang Amin 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 Sembaga kursus dulu gitu ya Langsung jadi rektornya Namanya bagus unjay Rektor unjay Udah udah-udah Kembali ke masalah ya Kembali ke masalah ya Oke berarti nanti PR semuanya adalah pencari Itu apa saja ya Ditulis dalam tabel Terus ditambilkan tembok gitu ya Ayo Berikutnya adalah Review Topel exercise skill 46 until 48 Halaman 202 Sudah dikerjakan Oke sampai halaman 203 Langsung dikerjakan semuanya ya And then after that Masukkan ke link ya Oh ya oke 10 Oke kita bahas ya We talk about this now Satu persatu ya bacanya Dari depan Dari mana ya Dari sana Silahkan Silahkan Kebetulan ini kebetulan D Unusually Ini yang salah Harusnya jadi Unusual aja Linknya hilang ya Jadi Unusual design Karena Unusual Memberi keterangan pada kata Design ya Unusual itu memberi keterangan pada kata design Ya Ini a building Building Oke Gulia Ya Alhamdulillah Ajaran saya sudah menyebar Sama-sama ya Tes bangga sudah mengajari Ya Oh ya Alhamdulillah Kebolak Mutualisme ya Mutual ya Oke Kebolak tadi ya Harusnya Had already Adapted Had already adapted Karena diantara Hub Diantara Fresel hub itu Di tengah-tengahnya There was no fault Insurance law itu Jadi Objeknya ya Oke Nomor tiga Katal Oke Ya thank you dia Dia jawab semuanya dong Jawab semuanya dong B ini B ini salah Harusnya kan fatal ya Oke Heart attack Are fatal Battle In 45% Of Ini kayaknya bacanya bukan Occurrence Tapi Occurrence 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 Accurrence Pilih yang Flat atau pilih yang agak Stylish Occurrence 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 Kalau flat Occurrence Occurrence Kalau saya suka yang style gitu ya Sekiranya ya Ya Kayak Meriai Meriai Kayak Bahasa Jawa itu Aksennya orang Keraton Sebenarnya British accent Bagi mereka loh ya Kalau saya pernah tanya itu Itu tuh The language Yang digunakan oleh Orang-orang Keraton Orang istana Orang-orang istana Spoken by the people In the palace Oh gitu Medoknya ya Bahasa kromonya Dan medoknya Medoknya Inggris gitu ya British ya Kalau Amerika ya Mungkin ya Kalau Saya 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 Gak tau 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 Number four Siapa ini Naren Ya Naren Ya oke Betul ya Ini Harusnya Heavenly Harusnya Bentuk Adverbnya Heavily Karena Kata Depend ini Kata kerja Biasa Jadi yang menerangkan Adverb Gitu ya Still depend Heavily On people Masih bergantung Pada Masih bergantung Pada orang Masih bergantung Dengan berat Pada orang Nambaknya Ada apa Amil Oke Gak boleh diantara objek Tapi masalahnya ini bukan objek On people nya bukan objek Jadi on people nya itu keterangan People nya itu objeknya bukan objeknya depends People itu objeknya on Jadi on people itu bukan objek kata depend bukan On people hubungannya sama kata depend itu cuman Depends itu intensitif Intensitif ya Tidak perlu Objek Kalau Setelah Subjek Kalau telah kata kerja itu Kok terus harus ada On nya Harus ada N nya Harus ada I nya Buat nyambungin sama Non Berarti dia itu Intransitif ya Karena kalau Intransitif itu Ini adverb ini Ini adverb termasuknya Ini adverb tapi bukan adverb press Adverb apa ya Adverb gitu aja Gak usah dinamain Oh gitu Iya Bisa macem-macem sih Kan kata kerja itu Kadang-kadang Ada yang memang berpasangannya sama on ya Depends itu pasangannya sama on Ad Preposisi ya Disini itu Bisa noun Bisa Nantris gitu kan Yang jelas ini itu Popnya itu enggak Melakukan sesuatu pada Kata benda ini Tapi Kata benda ini Ini menjadi objek dari preposisi Bingung enggak Bingung enggak Kalau ada preposisi berarti Belakangnya itu bukan objek Bukan objek kata kerja ya Tapi dia itu objek Objeknya Objeknya preposisi Pokoknya ini berarti Kalau Abis kata kerja Ada preposisinya Berarti Kata kerjanya itu Intransitif Karena enggak butuh Objek Semoga itu benar ya Semoga konsisten seperti itu terus ya Kalau enggak konsisten gitu Insya Allah begitu Ya Karena kalau Yang namanya objek Kalau yang tadi itu kan Ad prep enggak boleh Ada di antara Cop dan Objek tadi Yang namanya objek itu Kata itu harus Menderita perlakuan Yang dilakukan di Cop Jadi dia dari korbannya Kalau ini kan bukan Ini Beda Yang namanya objek Yang namanya objek Subject Objek Objek ini kan menjadi korban ya Korban perlakuan Subject menjadi tersangka Pelakunya Objek menjadi korbannya Konsepnya objek sama subjek Oke Di antara Dia kan Tak boleh Ya Mau Direct objek Mau indirect objek Botanya enggak boleh ya Oke Kita bisa pindah nomor Oke Nomor 5 ya Silahkan bayar nih B Industrial ya Oke Nomor 5 Jawabannya B ya Industrial ya Harus jadi Industrial Karena industrial ini Miliknya siapa Miliknya Designers Ya Industrial designers Itu miliknya Rudin Gini rasanya ya Jadi designer Industrial Miliknya Rudin Ini kalimatnya bentuk inversi kan ya Eh Sorry Sorry Salah saya Ininya bukan designer aja ini Tapi designers And engineers Designers and engineers Subjectnya ini Jadi Bentuk inversi Bentuk normalnya Wooden industrial designers And engineers Have Recently Been Able To optimize Water threats Unuseable Threat patterns For mass production Oke Jelas ya nih ya Nomor 6 Lana Ya Si Salah Harusnya jadi Lang chi Lang chi Lang chi Atau kalau saya Sen saya gak bilang lang chi Saya bilang long As long As ya Karena adjective Tapi sama Long sama leng chi S Kalau lang Leng 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 Itu kata benar Leng 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 Cuman kalau saya Karena Sen saya bilang Leng 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 Lebih enak bilang As long as Anu saya Apa ya Kabel ano As long as Gitu ya Sepanjang Apa gitu Saya tadi juga Mau nyebut Itu malah bilang Apa gitu ya Oke ya Lanjut ya Selvi ya Seharusnya jadi Reliably Ya Reliably Jadi Seharusnya bentuk Adverb ya Adverb Karena Reliably ini milik kata Communicate Ya How to How to Communicate Reliably Menerangkan kata Communicate Kata kerja Kata kerja Biasa Bagaimana Berkomunikasi Dengan Reliable Dengan Reliable Itu dengan Penutang jawab Ya Kayaknya With Submerged Submarine Kalau Submergenya Submergenya Tidak Masalah Karena Submergenya Tiga Adjetif Menerangkan Kata Submarine Oke ya Nomor Problem Nomor Seven Nomor Eight B Ya Kebolak Karena Kata kerjanya Dua kata ya Are Destroying So are Rapidly Destroying Webinars Nah ini contoh Ini contoh Objek langsung ini ya Contoh objek Yang dimaksud Jadi destroy Itu Intensitive Eh Intensitive Transitive Ya We can move on To number nine Oke Inai ya Eh Nina ya Nina Nina Ya Oke District Bank Ya Betul District Bank Gitu ya Katanya District Bank Jadi Banknya Banknya Wilayah gitu kan Banknya Wilayah itu Districtnya itu Adjetif Non-adjective Terus banknya Di belakang Karena mau bilang Dua belas Bank Bank Wilayah Oke baik Number ten Ya Si salah Successful Is an Adjective And it is Salah It must be Successfully Karena dia Successfully ini Milik siapa Milik Milik Worse Establish Mulai dari Worse Milik Establish Oke Selesai Masalah Alhamdulillah Ya Kita cari Masalah Lagi Ya Next ya Next page Yang sudah Dikerjakan Tolong Dimasukkan Ke Link Tadi Sampai siapa Yang Weka Ya Ina Melani Sekarang Your turn Oke Butuh Feb Oke ya Kalimat ini Butuh Feb Karena Sudah ada Subject And disini Positive Ya Butuh Feb Betul I agree With you Number Two Tia Only When Mixed Jadi Pilih Yang ada Only nya Kenapa Taya Apa pilih Yang ada Only nya Inversi Gitu Jawabannya Gitu Iya Karena Set nya Sudah 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 Pas Disini Karena Ada Ini Das Das Gasoline No Berarti Depannya Berupa Keterangan Berupa Keterangan Adverb Close Kalau Ini Disini Adanya When Mix Adverb 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 Plus Yang sudah Direduksi Jadi Only When Next With About 15 Minutes It's Weight In Air Dikurungin Does Gasoline Allow The Carburetor To run Smoothly Kalimat Asingnya Gimana Kira-kira Buninya Gasoline Betul 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 Gasoline Ganti Allows Allows Carburetor Lala Sampai Kata smoothly Terus Only When Only When Mixed With About 15 Times Jadi Only Wannya Di Belakang Bentuk Normalnya Oke Nomor Satu Dua Clear Clear Ya Nomor Three Ya Harusnya Jadi Ya Karena Cuman Satu Ya Tiba-tiba Bilang There Harusnya Jadi It's Gitu Halo Welcome Welcome Ya Ya Akhirnya Datang Juga Beserta Yang Dikanteng Silahkan Silahkan Bernafas Dulu Menggah-menggah Dulu You Lose You Lose Your Breath Ya Iya Ya Sampai-sampai Ya Lanjut ya Ini Sudah Jalan Nomor Tiga Ya Oke Number Four Buat Collect Oke Ya Viewer Oke Kenapa Harus Jadi Viewer Kanada Then Ya Jadi Kalau View View Then Itu Belum Bandingkan Ya Harus Di Viewer Viewer Karena Ada Jadi Plant protein Cenderung Mempunyai Lebih sedikit Amino acids Ya Lebih Viewer Amino acids Lebih sedikit Amino acids Daripada Protein Dari Sumber Animal Ya Karena Perbandingan Oke Clear Clear Protein Ini masalahnya Bukan protein Amino acids Di kontek ini Countable Di kontek ini Countable Coba saya cek dulu Ya Acids Gitu Ya Acid Chemical Bisa countable Bisa uncountable Tapi ada S nya Berarti countable Ya Ya Kalau protein Gimana ya Protein Protein itu Bisa countable Bisa uncountable Kalau banyak protein Tapi banyak proteinnya Itu berarti uncountable Tapi kalau jenis-jenis Protein Gitu ya Itu countable Ya Oke Ya kayak gitu Kita harus sering-sering Buka tamu sih Emang ya Oke Baik So we can go to Number 5 Yes Number 5 The Viking Viking ya The Viking The Viking On the 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 Harusnya Tapi kalau menurut saya Harusnya hilang saja Hilang saja Karena tidak dikaitkan Sama apa-apa Cuma satu titik waktu ya In July 1946 Hati seks Jadi sudah Terlalu Ya tapi Tidak apa-apa Yang penting B itu salah Karena itu masih ada Unsur pressnya On July On July Kalau bulan Kalau on itu tanggal Kalau di bulan Di tanggal Sama tahun itu Pakainya in Bulan Bulan Enggak Itu masih General Bulan Tapi ini tetap Termasuk satu titik waktu Di masa lalu ya Enggak dikaitkan sama Apa-apa Sama scene Sama for Sama Kejadian lain Enggak Jadi Cukup Blended Enggak perlu Di headlanded kan Iya Eh Kalau scene itu Present Present perfect Karena sejak dulu Sampai sekarang Masih Present perfect Hasnya Head Kalau menurut saya Tidak perlu Oh In case Ya bisa benar Bisa benar Karena berarti Maksudnya pada Saat itu Spacecraft itu Sudah Mendarat Sudah benarnya Pada saat itu Bisa benar ya Lanjut ya We can go to number six Lajian langsung jawab Mau enggak Oh langsung Ya Oke Ya J salah nih Harusnya And Oke Oh ya Ya Enggak apa-apa Jadi kamu meninggalkan Aku Oh my god Sudah 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 ya Si Oke Si Salah Harusnya Jadi Recently 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 Completed Study Ini Non-phrase Ini ya Recently Completed Study Recently Miliknya Siapa Menerangkan Siapa Recently Ya Recently Menerangkan Completed Terus Completed Menerangkan Lagi Jadi Studi Yang Baru Saja Diselesaikan The Recently Completed Study The Completed Study Study Yang Diselesaikan The Recently Completed Study Study Yang Baru Saja Diselesaikan Yes Apa Kelas katanya Adverb Adjective Noun Eh Adjective Ini J ya Noun Jadi Anggota Bisa jadi Anggota Dari Non-press Karena Dia Menerangkan Adjective Ini Gajinya Mahal Harusnya Pengandali Sungguh Pengandali Ujian Udah Adalah Pengandali Sungguh Saja 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 Sekarang Gelirannya Siapa Ini Ya Afi Sudah Afi Afi Mau bicara Tolong Harusnya Jari Apa Jari R Oke Jadi Is ini Salah Harusnya Jadi R Karena Sebenarnya Subjectnya Siapa Ya Fatish Substances Substances With A large With Kebelakang Itu Cuman Post modifier Dari Amos Ya Oh Nggak Bisa Karena Kalau Cuma Amos Itu Betul Betul Ya Itu Nggak Like Is it Your Plus Terim Tentu 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 Amos Tentu Tentu Kalau mau pakai Ari itu berarti misalnya Number of Jawabnya apa Jawabnya apa Amil Oh I see Oke baik Berarti ini memahami Temperate kalimannya secara Luas secara utuh ya Ini indokalimannya kan coronary Occlusion results from a disease gitu ya Nah terus ini Ini anak kalimat mulai dari in which ya Ini udah masuk anak kalimat in which Dimana gitu Fatty substances In which itu sama kayak where ya Jadi sama aja bilang where Fatty substances With a large amount of cholesterol Kan With kebelakang Itu kan sudah jadi Post modifier ya Cuman keterangan Intinya tetap patah Substancesnya Intinya itu Substances Terus Popnya adalah R deposit Ya kita kunyah-kunyah dulu ya Jelas I hope Clear I hope Yes Okay Yes So we can go to number nine Kemana puterannya ini Oh kembali Jadi api lagi Ya Oke api lagi Pasif Ya Was given Dikembalikan gitu ya Jadi uangnya itu dikembalikan bukan Mengembalikan Uangnya itu diapa-apa ini Uangnya dikembalikan Harmony was given back As soon as Segera setelah gitu ya As soon as She threatens to take the matter to court Dia mengancam untuk Membawa masalah ini ke hukum Ya Gitu ya Number ten Ria Shrew out Shrew out Sangat jatuh Shrew out Shrew out Sampai itu Bapak keluar Sering dari Bapak Sela Baik Gak apa-apa Baiklah Kita kan sejarahnya Gak bisa Nanti akan dari kesan yang mendalam Ini 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 terus Nanti Baca jurnal gitu Sela Gitu Get by you Lanjut Lanjut B D Excite salah ya Eh Eculi Excite salah harusnya Exciting 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 katanya apa Oh ya Menyenangkan gitu ya Menyenangkan Other side of fossils Fossil discovery Throughout Wyoming Subject-nya kan other side Throughout Wyoming Ranging from Ini post modifier Yang Yang berjangka dari Piri Pinosaurus rex To the milder T.C. raptors Oke Have proven Equally exciting Telang terbukti Menarik Menarik Menyenangkan Menarik Jadi Exciting itu Menyenangkan Exciting Lawannya adalah Excited ya Excited Lawannya excited Kalau excited itu berarti Kita yang senang ya I'm excited Aku senang Sudah ya Boleh 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 ya Oke Kalimat ini tuh Punya Dua klausa Induk kalimat ya Induk kalimatnya adalah Subjectnya Subject induknya adalah Coronary Occlusion Subject Results from ini adalah Verb Terus If this is adalah Object Terus ada Anak kalimat ini ada Connector ya In which itu Connector Ini sama dengan Artinya in which itu Sama dengan where Jadi kita hatikan Dimana gitu Coronary Occlusion Adalah Result from Dihasilkan dari gitu ya Atau menghasilkan Menghasilkan Sebuah penyakit Dimana Nah oke Substansi itu kan Substansi ya Setelah Bentar-bentar Ini kan anak kalimat ya Ini masuk anak kalimat Karena udah ada konjungsi Habis anak kalimat kan Subject lagi Subject Fatty Substances Predikatnya apa Predikatnya Is Deposited Tapi salah ya Harusnya kan Are Deposited Kenapa harus Are Karena Substancesnya Jangan Nah terus Antara Substances Sama Are itu kok ada Kata yang panjang Sekali gitu ya With a large Nah itu namanya apa Post modifier Post modifier ini Kenapa dia post Karena dia dari belakang Kepala Substances Sisi kepalanya Oke Number Number Ya Large number Amount itu buat unfundable lawannya Number Number buat countable Dan hati-hati sama kata benda ya Soalnya kata benda itu kadang-kadang Countable Kadang-kadang uncountable Kadang-kadang bisa dua Kedua-duanya gitu ya Tergantung kalimatnya Ada lagi Ada lagi Sudah ya Ya My pleasure Oke kalau begitu Kita 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 Dapat sepuluh loh guys Oke 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 baik Mungkin kita Agak santai-santai sedikit Sedikit Sebentar gitu ya Maybe ten minutes Sebelum kita Menapaki A new chapter of life ya 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 Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal